Wadah keberkaan, wadah penuh dengan rahmat, wadah yang dijadikan wadah mazirat. Di Thailand, hadirin, saya pernah dibawain durian dari Thailand. Bebelnya segini, panjangnya segini, lebarnya segini. Ada gak di Indonesia? Hah? Enggak ada. Saya langsung, saya pulang dari Thailand. Saya tanya, kiai kok bisa durian sebesar ini? Ya Allah, bis, sana saya pengajian tiga hari, tiga malam. Pagi, subuh, malamnya pengajian. Subuh, pengajian. Selesai akhir hari yang ketiga, subuh, pengajian. Beliau mengatakan, kampung itu penuh dengan keberkahan, bis. Kok penuh dengan keberkahan? Situ kalau ada, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Gak ada satu orang pun di rumah, rumahnya pada kemasjid. Setelah mereka sholat, mereka pada ngaji Qur'an. Setelah saya ngaji Qur'an, ada satu kiai, buka majlis salim. Semuanya pada ikut ngaji, mempelajari syariat Nabi Muhammad. Sallallahu alaihi wa sallam. Sehingga tempat itu dikasih oleh Allah subhanahu wa ta'ala kemudahan. Kebahagiaan. Tidak ada yang namanya kesusahan. Bahkan sampai duriannya aja, besarnya, panjangnya segini, lebarnya segini. Pengen bapak-bapak kantongnya penuh, Pak. Pengen gak kantongnya penuh, Pak? Pengen? Pergi ke mal, cari selana yang kantongnya, Pak. Banyak. Jadi kantongnya, Pak. Bagaimana kita, kehidupan kita biar berkah, butuh ini, alhamdulillah ada. Pengen ini, alhamdulillah ada bicara kebur, kebur buat. Sangat mudah. Jalankan syariat Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam. Jalankan syariat Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam. Apa saja syariat Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam? Banyak sekali, bukan hanya sekedar solat, bukan hanya sekedar zakat saja, bukan hanya sekedar haji, Tapi banyak tuntunan-tuntunan Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Yang wajib kita taati, hadirin, hadirat, agar kita faham bagaimana syariat Nabi Muhammad Keislaman kita agar kuat, masyarakat Islam semakin kuat, Muslimin semakin kuat, Istri-istri kita faham dengan syariat, Generasi-generasi yang bawah semuanya kuat dengan keagamaan, Harus kita mempelajari syariat Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa sallamah Dimana diriwayatkan Dimana diriwayatkan Barang siapa yang punya niat, punya niat saja, punya niat, pengen haji, pengen haji, pengen haji majlis taklim Untuk mempelajari syariat Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Kutiba mangkuran Ditulis oleh Allah SWT Orang ini nanti bakal orang yang mendapatkan ampunan dari Allah SWT Punya niat, pengen ngaji, bayangin kalau udah ngaji Kalau udah ngaji gimana? Banyak ngaji gak melihat masa apa, tidak melihat mana jaraknya jauh, apa dekat Yang penting niat ngaji, mau jauh sambarin, mau dekat dan tetap Sambarin insya Allah besok-besok Nanti setelah pembukaan Kalau masjid disini tiap minggu Insya Allah ramin seperti ini, amin Alhamdulillahi wa rabat, alamim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh A'udhu billahi min ash-siawtani rajeem Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah wafil alamin Subhanaka la tufis tana'an alayka anda Tama'na ala naksik Walwa alhamdu hata tarda Walwa alhamdu idar adibu Walwa alhamdu baxa rida Allahumma salli wa sallim ala sayyida Muhammadin fil awalim selamat menikmati 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 tahun depan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati dan mereka yang mana yang menikmati selamat menikmati acara yang menikmati selamat 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 menikmati Hal ini terjadi bertahun-tahun Namun umat Islam Tidak ada satupun Yang keluar dari Islam Mereka begitu kokoh Mereka begitu kuat Di dalam mengikuti Apa yang menjadi petua-petua Nabi Semua perintah Nabi Muhammad S.A.W Tidak ada satupun Yang mereka bantah Sampai beberapa tahun Terjadilah perdamaian Selesai umat Islam lepas Dari masa yang berat Yaitu masa Dimana umat Islam diboikot Beberapa bulan kemudian Orang Islam mengalami kembali Sebuah kesedihan Yaitu meninggalnya Istri tercinta Nabi Muhammad S.A.W Yaitu Sayyidah bin Khadijadul Kubra Seorang wanita yang teristimewa Seorang istri yang paling Dicintai oleh Rasulullah S.A.W Tidak ada wanita yang lain Yang dicintai Yang melebihi Istrinya tercinta Beliau mengatakan Dalam beberapa Ungkapan Sanjungan-sanjungan Kepada istrinya Melihat Betapa Hal ini Tidak pernah Diberikan oleh Satu wanita pun Kepada suaminya Di dunia ini Dia orang yang Paling dekat dengan Aku Tidak ada wanita Yang lebih Yang lebih Dicintai oleh Rasulullah S.A.W Daripada istrinya S.A.W Beliau adalah wanita yang Pantas untuk Dicintai Beliau mengorbankan Seluruh hartanya Dan jiwa Rakanya Untuk Perjuangan Islam Semua Diberikannya Untuk Perjuangan Nabi Muhammad S.A.W Sejak pertama Perkawinannya Semua Kunci-kunci Hartanya Yang merupakan Separuh Kota Mekah Diberikannya Kepada Nabi Muhammad S.A.W Satu per satu Harta sebut Dipakai Untuk Perjuangan Islam Maka Islam Mulai Berkembang Islam Mulai Melebar Islam Mulai Dikenal oleh Banyak orang Dengan Perjuangan Dari Istri Beliau Kemudian Tidak Hanya Itu Islam Yang setelah Berjuang Islam Yang mulai Naik Islam Yang mulai Berkembang Meninggallah Hidri Khadijah R.A.W Sebelum Meninggalnya Beliau Berpesan Wahai Suamiku Aku Telah Berjuang Sejak Aku Bersamamu Untuk Membesarkan Islam Untuk Mengangkat Islam Maka Seluruh Jiwa Dan Ragaku Aku Korbankan Untuk Islam Apabila Nanti Setelah Aku Meninggal Engkau Kekurangan Sesuatu Engkau Membutuhkan Sesuatu Gali Kuburku Ambil Tulanku Jual Untuk Perjuangan Islam Apakah Ada Wanita Yang Berjuang Untuk Suaminya Melebihi Perjuangan Siti Ghal Bija Jil Kubur R.A.W. Ta'ala Nau Argo Ada Nggak Ibu Bu Sanggup Nggak Kira-kira Kalau Coba Mak Itu Hartanya Mas Kalung Buka Semua Saya Sumbang Mas Mas Koyok Boleh Nggak Kira-kira Bu Bu Boleh Nggak Kira-kira Ini baru Kalau Kemas Apalagi Diminta Tulangnya Beliau Begitu Berjuang Demi Suaminya Dan Memperjuangkan Islam Agar Bisa Sampai Kepada Kita Sampai Sekarang Ini Tiga Bulan Setelah Peristiwa Pemboikotan Meninggallah Siti Badi Jadul Kubru Kembali Umat Islam Dalam Kesegihan Nabi Muhammad S.W. Paling Bersedih Beliau Menjadi Orang Yang Begitu Mendalam Orang Yang Paling Dicintainya Diambil Oleh Allah Dipanggil Untuk Menemuinya Selepas Beberapa Bulan Meninggal Nya Siti Hadid Jadul Kubru Meninggal Pula Pamannya Yang Dicintai Yaitu Sayyidina Abu Talib Seseorang Yang Telah Mengayomi Nabi Selepas Kakeknya Dari Usia Sembilan Tahun Beliau Di Bawah Kasih Sayang Sayyidina Abu Talib Sampai Dengan Beliau Dewasa Maka Sayyidina Abu Talib Pula Yang Mengawinkannya Kemudian Sampai Beliau Bekerja Sampai Beliau Beranak Sampai Dewasa Sampai Beliau Menjadi Seorang Rasul Sallallahu Sallam Sayyidina Abu Talib Adalah Pendampingnya Tidak Ada Satupun Orang-orang Kafir Kulai Yang Berani Menyentuh Nabi Muhammad Sallallahu Sallam Ketika Hidupnya Sayyidina Abu Talib Beliau Menjaga Dakwah Nabi Beliau Berada Selalu Di belakang Nabi Beliau Mendukung Semua Perjuangan Nabi Maka Orang Yang Menjadi Benteng Bagi Nabi Dipanggil Bula Oleh Allah S.W.T. Pada Tahun Itu Dinamakan Oleh Nabi Amul Khuduna Tahun Kesedihan Dimana Umat Islam Mengalami Beberapa Peristiwa Peristiwa Berat Seluruh Penghuni Langit Menangis Melihat Kesedihan Kesedihan Yang Terjadi